selamat menikmati melakukan salat di atas kendaraan sudah pernah kita bahas pada pertemuan pertama waktu kita membicarakan tentang masalah salat terawih disitu ada satu hadis Nabi Muhammad melakukan salat itu di atas kendaraannya dan disitu ada riwayat dari Nabi SAW tentang hadis-hadis Nabi salat di atas kendaraan tapi dengan catatan salat di atas kendaraan boleh tidak menghadapkan salatnya adalah salatnya apa? yang pertama adalah salat sunnah yang kedua adalah dalam keadaan bepergian bepergian itu adalah disini tidak harus pergi jauh yang boleh dikosor artinya memang pergi mempergi mungkin ke kota sebelah kalau hanya dari depan ke belakang naik motor salat sunnah ya tidak begitu dong ini bukan bepergian atau pindah rumah bibik paman yuk rumah budek mana budek sebelah salat sunnah di atas kendaraan ya bukan begitu harus ada safar bepergian biar pun bepergiannya itu adalah bukan bepergian yang boleh dikosor tidak? yang penting kita dalam bepergian dan salatnya salat sunnah maka kita bisa melakukannya dengan di atas kendaraan tanpa menghadap kebelat kebelat kita adalah mana arah kendaraan kita berjalan ada pun jalan rukuk sujudnya adalah tidak perlu kita sampai sujud cukup kita dengan rukuk merundukkan kepala kita kemudian sujudnya merunduk lebih dalam laki dan lakukan yang demikian ini agar anda tidak tertinggal dari rombongan orang-orang mulia anda tidak tertinggal dari rombongan orang-orang mulia nah ini khususnya ini yang hadiah yang kami sampaikan risalah cinta buat orang yang laki mudik jangan sampai mudik kehilangan traweh maksiat di jalan macam-macam tapi anda di atas kendaraan lakukan itu semuanya apalagi khususnya bagi anda yang tidak usah memegang kendali kendaraannya tidak jadi sopir biarpun jadi seorang sopir bisa melakukan yang demikian itu dan nabi nabi melakukan yang demikian bahkan nabi dalam keadaan memegang pelana atau memegang kendali punta yang dinaikinya jadi ini adalah sholat-sholat sunnah di atas kendaraan agar semakin yakin hadis diwati imam bukhari dan muslim anjabir bin abdullah dari sayyidina abjabir bin abdullah radiyallahu ta'ala anhumah anna nabi sallallahu assalam bahwasannya nabi sallallahu assalam kana yusallit tawu'a sholat sunnah wawaroh kibun dan dibelio dalam keadaan naik kendaraan ala khairil kiblati tanpa menghadap ke kiblat ini maka jangan sampai ada ketinggalan cukup anda waktu mau memasuki mobil anda mengambil air wudhu kemudian sepanjang perjalanan anda bisa melakukan kebaikan-kebaikan sepanjang perjalanan mashallah sehingga tidak ada yang tertinggal terawih tidak ada yang tertinggal terawih anda mungkin ada yang tertinggal terawih anda setelah mengambil anda selakukan sholat sebab terawih harus setelah sholat isya anda mungkin sholat maghrib dulu di jamak karena anda berpergian jamak takdim misalnya anda sholat maghrib sekaligus sholat isya baru setelah itu anda terawih jadi terawih dilakukan di waktu maghrib juga boleh tapi syaratnya sudah sholat isya di atas kendaraan bahkan mungkin lebih dari terawih kalau perjalanan dari sini Jakarta 6 jam 5 jam waduh tidak tahu ini berapa rokat dan jadikan ini kebiasaan bukan saja di bulan ramadhan hanya ini di ramadhan ilmu di bulan ramadhan yang akan kita amalkan di luar ramadhan dan sayyidin abdullabin umar juga meriwetkan satu hadith diwetkan oleh imam bukhari dan memuslim karena nabi s.a.w yusalli fissafari dan ini yang dijadikan syarat oleh para ulama harus berada dalam pembergian nabi melakukan sholat fissafari di dalam perjalanan ala rahilatihi di atas kendaraannya haithu tawajjahat ke arah mana kendaraan itu berjalan jadi tanpa harus menghadapkan wajahnya ke Qiblat tidak ke mana arah kendaraan berjalan disitulah Qiblat yang di arah yang diadap nabi menghadap di mana arah kendaraan nabi menghadap ke arah situ yumi'u ima'an yumi'u ima'an dengan mengisyaratkan ima jadi ima itu mengisyaratkan dengan kepalanya waktu rukuk rukuk isyarat waktu sujud merunduk lebih lebih dalam laki sholat nabi melakukan sholat malam illal fara'id kecuali sholat fardu kalau sholat fardu tidak boleh baru boleh sholat fardu dengan aturan syarat-syarat seperti yang sudah kita jelaskan di dalam sholat di atas kendaraan dan di saat macetol itu ada pembahasan tentang bagaimana sholat fardu di atas kendaraan akan tetapi ini dalam keadaan normal yang kita bisa turun padahal kita bisa turun tapi sholat sunnah boleh dengan ini kita di atas kendaraan lakukan sholat sunnah di atas kendaraan melakukan sholat fitri di atas kendaraan bukan sholat malam saja para ulama menjelaskan sholat siang pun boleh jadi ini orang cerdas orang hebat tahu perjalanan dari sini ke tempat tujuannya adalah satu jam setengah satu jam setengah sayang daripada saya bengong lihat bangunan oh kemarin ada Allah cepat banget tuh eh bangunan siapa tidak dapat duit ngomong gitu oh ya Allah tingginya astagfirullah masya Allah nah bukan digunakan untuk berdikir atau untuk melakukan sholat jadikan perjalananmu antara dikir dengan sholat Allah mudah untuk menjadi kekasih Allah kelihatannya jalan apa lagi disana anda berpergian umayakan anda bisa melakukan sholat yang banyak di atas kendaraan sehingga waktu anda pulang sampai di rumah lihat tinggal anda lihat ketemu ibunda senyum dengan ibunda mungkin anak-anak di rumah istri di rumah suami di rumah kalau suami tidak dengan istri tidak pergi-pergi insya Allah istri di rumah anak-anak di rumah ini endah jadi bukan langsung mas ntar bu mau traweh dulu nih cuman juga jangan salah faham dalam hal ini salah faham nih ada orang yang salah faham wah sholat di atas mobil lebih mudah nih pahalanya lebih banyak lagi akhirnya apa yuk kita sholat isa' di tempat yang jauh terus habis sholat isa' pulang trawehnya di mobil aja wah ini kacau ini sehingga habis sholat isa' pada pulang semuanya enggak begitu ini ada orang pepergian memang orang dalam suasana beber sholat trawehnya di atas kendaraan sama istri yang berdua bukan itu ini solusi bagi siapapun yang memang jika tidak melakukan sholat traweh saat itu sampai di rumah mungkin ketinggalan traweh dan mungkin sudah akan malas melakukan traweh bukan urusan traweh ibadah apapun jadi sholat di atas kendaraan adalah syariat Nabi SAW dan lakukanlah ini agar anda tidak tertinggal dari kelombongan orang-orang mulia tersebut lakukan sholat di atas kendaraan biasa anda menghadap kebel nutup aurat ya syaratnya seperti biasa cuman yang tertinggal adalah keblat sujud rukuk yang sesungguhnya ada pun aurat tetap aurat tetap anda menutup aurat dengan kaos kaki di kakinya kalau wanita dengan makna-makna ini sudah sah Allah ternyata kekasih-kekasih Allah itu yang punya ilmu itu kesempatan menghadap kepada Allah banyak bahkan setiap waktunya adalah menghadap kepada Allah tapi orang yang jahil orang yang belum mengerti itu ya tidak perlu perjalanannya ngomong saja cerita sana cerita sini sholat hanya nanti kalau sudah di musholahnya musholahnya panas lagi jadi sehari mana sholat 4 rokaat sudah cukup 6 rokaat sudah banyak tapi para kekasih Allah tidak mustahil makanya kalau kita mendengar sejarah para kekasih Allah sehari melakukan sholat 200 rokaat sehari melakukan sholat 500 rokaat karena waktu bagi mereka adalah dengan Allah semuanya di atas kendaraan dia bisa sholat kalau duduk di mana kalau duduk di sebuah tempat yang penting halal maka dia tidak pernah duduk kecuali punya pening punya-punya-punya saksi sholat misalnya dia kunjung di sawah dia duduk dan duduk sebelum duduk dia sholat berdiri sholat mau pergi tempat lain sholat indah dan Tuhan kita satu Allah yang bisa menjadikan beliau seperti itu dan bisa menjadikan kita insya Allah semoga kita dijadikan ahli-ahli ibadah ya ini saja mungkin hadiah bagi yang saat ini mau merencanakan mudik ya ambil air wudhu sepanjang perjalanan anda dengan air wudhu agar dijaga oleh Allah diriwayatkan dari Sayyidina Isa AS man ashabaduhu musibatum wa huwa ala qayri tohara falayalumanna illa ala nafsih kalau ada orang tertimba musibah dalam keadaan dia tidak punya wudhu ya salahnya sendiri sebab wudhu adalah penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala ini saja wallahu a'lam bis sawab selamat menikmati 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 selamat menikmati